Assalamualaikum, welcome back to my youtube channel Traveler Diego Kali ini saya akan sharing pengalaman umroh Maret 2024 ini guys Alhamdulillah saya berkesempatan melaksanakan ibadah umroh sebanyak 3 kali Yang pertama saat kedatangan dan mengambil mikot dan berganti pakaian ikhrom di Bandara Jeddah Ini adalah suasana memasuki pesawat Saudi Airlines Fasilitasnya lumayan bagus guys Dan kali ini kebetulan dapat tempat duduk di depan Alhamdulillahnya di tahun 2024 ini saya berkesempatan melaksanakan ibadah umroh bersama istri dan anak kedua saya Dedek Prinsa Pertama kalinya buat Dedek Prinsa naik pesawat dan dia seneng banget guys Kita terbang dari Turki karena sebelumnya jalan-jalan ke Turki Kurang lebih perjalanan ditempuh dalam waktu 4 jam Saatnya makan siang dan kebetulan saya milih yang beef Ini seperti ini Jujur nuansa talbiah di dalam pesawat sangat membuat merinding dan sampai menerteskan air mata Karena sebagian besar penumpang adalah calon jamaah umroh Begitu mendarat di Bandara Saudi Kami bersiap-siap mengambil mikot Berganti pakaian ikhrom Dan tidak lupa sholat sunnah ikhrom 2 rokaan Dan jangan lupa mengucapkan niat umroh ya guys Kalian bisa berganti pakaian ikhrom di musola yang tersedia di dekat pintu keluar Sebelum lanjut perjalanan ke Mekah dengan jarak tempuh kurang lebih 4 jam Kita isi perut dulu makan pizza dan juga sandwich guys Sambil memandangi akwarium raksasa Selesai makan kita langsung masuk ke dalam bis untuk perjalanan ke Masihil Haro Sampai juga di Mekah Kita langsung masuk ke Masjidil Haram Dan melaksanakan rukun selanjutnya Masuknya dari pintu Masjidil Haram yang sebelah kanan ya guys Dan petugasnya membatasi yang boleh masuk ke areal pelataran Ka'bah Hanya yang berpakaian ikhrom untuk jamaah umroh saja Setelah memasuki Ka'bah Kita lanjut ke rukun yang kedua yaitu Tawaf Atau mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali Selesai Tawaf Kita melaksanakan sholat sunnah dua rokaat Di belakang hijri Ismail Jangan lupa memanjatkan seluruh hajat atau keinginan kalian disini ya guys Karena sangat mustajab sekali Insya Allah semua hajat kalian yang sampaikan Insya Allah akan terkabul Selesai melakukan Tawaf Kita lanjut ke rukun berikutnya Yaitu Sa'i berarea-area kecil dari bukit Sofa Menuju bukit Marwah sebanyak 7 kali Apabila lelah kalian bisa beristirahat sejenak Dan minum air zam-zam di bagian tengah Yang keempat adalah Tahalul Yaitu memotong sebagian rambut minimal tengah helai Yang kelima tertib atau urut Alhamdulillah kami sudah menyelesaikan umroh kami yang pertama Dan memakan waktu kurang lebih 4 jam Karena harus mengendong dedek beriksa Selesai melakukan ibadah umroh Kita perjalanan pulang menuju ke hotel Nyampai hotel kita langsung bersih-bersih Mandi dan langsung istirahat tidur Karena perjalanan yang cukup panjang dari Turki pagi hari Dan selesai melakukan aktivitas umroh di pagi hari hampir 24 jam guys Oke terima kasih Untuk umroh yang kedua kita lanjut di part 2 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang subscribe didoakan semoga masuk surga dan bisa umroh dan melaksanakan ibadah haji Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh